Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh My name is Hoiron Nisa You can call me Miss Nisa as the English teacher of SMA Islam Anizam How are you going today? I hope you all healthy and in Allah's protection So, without further ado, let's get to the lesson Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Good morning for all of my dear students Here we are, meeting me again, Miss Nisa as the English teacher Of SMA Islam Anizam Medan Okay, so today we will continue our topic Our last topic about conditional type 2 And today we will discuss the questions Or the questions that usually appear in national examination Nah, jadi kita hari ini akan membahas tentang Soal-soal conditional type 2 Yang biasanya sering keluar di ujian TOEFL TOEFL test Atau dalam ujian nasional Okay, kita akan membahas soal-soal yang sering muncul Tipe-tipe soal conditional type 2 ini bagaimana Dan bagaimana cara menjawabnya Dan cara menganalisisnya Okay Get yourself ready Okay Before we continue or enter the discussion Or my explanation about this question types of conditional type 2 Get yourself ready And cheat up for yourself Jadi, persiapkan diri kamu Semangat untuk memulai pembelajaran ini Supaya pembelajaran ini berguna It's very useful for you to understand Easy to understand for you Okay Okay Number one Kita langsung bahas nomor satu Like it Look at this questions Nah, yang pertama itu Tipenya dia begini Kita disuruh mengisi Bagian yang kosong Dan bagian yang kosong ini ada dua Dan ini semua yang akan kita bahas adalah If conditional type 2 Ya Tipe kedua Di mana Rumusnya masih ingat? Yaitu past tense dan past future Ingat saja Cara cepat mengingat if conditional ini Yang type 1, type 2, type 3 Kalau type 1, dia present dan present future Itu temannya Present dan present future Nah, kalau yang type 2, dia past dan past future Kalau yang type 3, past perfect dan past future perfect Nah, of course you have to understand this type of tenses Kalian harus mengerti dan memahami Tenses-tenses yang disebutkan tadi Ya Dan cara memahaminya sebenarnya gampang Okay If you want to know You can directly message me Or you don't understand about that You can ask me Okay Kalau kalian penasaran Miss Bagaimana sih caranya Memahami tenses-tenses ini Supaya cepat Kamu bisa tanya langsung sama Miss Atau mungkin kalian lupa Bagaimana memahami tensesnya Yang Miss sebutkan semua tadi Bisa kalian tanya langsung Seperti biasa We discuss it In our whatsapp group Oke Kita discuss di grup whatsapp kita Oke Question number one If your brother blank here He blank us with this works Nah, kita disuruh mengisi titik-titik ini Dan ini semua conditional type 2 Nah, kita lihat Berarti pasangannya itu Disini harus past tense Dan disini harus past future Nah, kita cari yang mana past tense dan past future Cari yang sama-sama bentuk past Kita tengok yang A Yang A ini Is ini bukan bentuk past Ini present Otomatis salah Nah, yang B Was dan will Will bukan bentuk past Ini bentuk present Otomatis salah Begitu juga yang C Salah Otomatis jawabannya yang D If your brother were here He would help us with this works Nah, jadi yang satu hal lagi Yang harus kalian ingat juga Kalau conditional type 2 dan type 3 itu To be yang harus digunakan untuk subject Tidak boleh was Atau dia Kalau dia dalam bentuk pas ya Untuk conditional type 2 dan type 3 Tidak boleh menggunakan was Semua harus menggunakan were Apapun subjectnya Oke, harus diingat ya Seperti yang Miss bilang Di pelajaran kemarin Tentang penjelasan conditional type 2 itu sendiri Oke, next Question number 2 Kita hanya disuruh mengisi Bagian yang kosong Hanya satu saja Berbeda dengan yang ini tadi Mengisi dua bagian kosong Ini hanya satu saja You blank the job If you were not made to the interview Nah, otomatis disini adalah Kita lihat disini If you were not made Berarti ini adalah bentuk past tense Berarti kita hanya tinggal mencari yang past future Yang mana yang past future Yang A would get Nah, dia bukan dalam bentuk pasif Ini dalam bentuk pasif Tidak Kamu akan mendapatkan pekerjaan Jika kamu tidak terlambat Ke untuk interview Nah, yang benar adalah yang A Begitu juga dalam bentuk Baik dia dalam bentuk Rumus tensisnya Dan pengertiannya Yang paling benar adalah yang A Would get Oke Next number 3 We will get the tickets Blank Nah, ini kita disuruh mengisi setelahnya Kalimat setelahnya Nah, kita perhatikan We will get the tickets Kita akan mendapatkan tiketnya Nah Disini bentuk U-nya adalah past Ya, berarti setelahnya ini harus diisi dengan past juga Ini adalah past future Ya kan Past future Maka setelahnya harus diisi dengan past tense Nah, kita lihat satu-satu kalimat setelahnya Yang A Weren't there so much rush at the cinema Nah, ini ada yang kurang ya kan Ada kurang subjeknya Ada kurang subjeknya Dan ini merupakan inversion Inversion Dan Tidak ada if-nya Ya, jadi kurang tepat Nah, yang bagian yang B Kita harus mencari yang paling tepat jawabannya Yang B Because there were so much rush at the cinema Nah Kalau kita perhatikan Kita akan mendapatkan tiketnya Karena Sangat banyak antrian Ke bioskop Begitulah Intinya Nah, bagaimana Coba logikakan Dari segi artinya Bagaimana kamu mendapatkan Tiketnya Kalau disana banyak antrian Ya, jadi Kalau kita pakai karena Kurang tepat Ya kan Kurang relate aja dia Antara kalimat yang pertama Dengan Next sentence Nah, kalau yang bagian C There were not so much rush at the cinema Nah, ini juga kurang tepat Kenapa? Karena tidak ada conjunction Atau penghubung Antara kalimat pertama Dan kalimat kedua Jadi, kurang tepat Dia artinya Memang Kalau diartikan Sangat masuk akal Tapi Tidak ada penghubung Antara kalimat pertama Dan kalimat kedua Nantinya Nah, yang paling tepat Adalah jawaban yang bagian D Kenapa? Coba kita artikan We would get the tickets Although there were so much rush at the cinema Nah, kita akan mendapatkan tiketnya Walaupun Ya Walaupun Sangat banyak antrian ke Bioskop Nah Sangat relate kan Sangat masuk Sangat masuk Kalimatnya Gitu Oke Jadi, jawabannya adalah Yang D Nah, untuk menjawab soal-soal Seperti ini juga Untuk menjawab kalimat Seperti ini Kalian harus relate Antara Sentence yang pertama Dan sentence yang kedua Ya Jadi, harus Menghubungkan Antara sentence yang pertama Dan kedua Dan harus mengecek Apakah artinya Benar-benar cocok Atau tidak Oke Dan juga perhatikan Bentuk Dari Kalimat tersebut Kebetulan Ini kalimatnya semua Dalam pilihan ganda Memenuhi Memenuhi Tipe conditional Yang diminta Yaitu Would get Ini adalah Past future Dan yang Yang semuanya ini Adalah past tense Nah Cara satu-satunya Kita artikan Satu per satu Oke Number four If Ronnie Were not busy At the moment She will go out With me Said Maria From Maria's Attrance We know that Rani Blank with her Nah Katanya Jika Rani Tidak sibuk Perhatikan Jika Rani Tidak sibuk Pada saat itu Dia Akan keluar Dengan saya Kata Maria Nah Dari Dari Ungkapan Si Maria Ini Kita tahu Bahwa Rani Akhirnya Tidak Pergi Bersama Si Maria Ya kan Nah Jadi Untuk Kalau misalnya Dalam bentuk soal yang begini Kita ditanyakan Meaningnya Artinya Dari Attrance Ini Dari Dari Pernyataan If conditional Tipe kedua Ini Nah Dari mana Misal Tipe kedua Ini Lihat Perhatikan Ada Disini Past tense Dan ini Past feature Nah Ini Otomatis Of course It is The type Conditional Type 2 Ya kan Nah Jadi Kalau kalian Ditanya Meaning Atau Artinya Dari Kalimat Conditional Type 2 Ini Kalian Harus Menurunkan Tensis Nah Contohnya Ya kan Contohnya Kalau Kalimat Conditional Past tense Begini Maka Artinya Turun Tensis Itu Menjadi Present Gitu Dia Kalau Misalnya Type 3 Kan Past perfect Maka Dia turun Menjadi Past Nah Kalau Yang type 2 Ini Kalau Yang type 2 Ini Kan Past tense Maka Turun Menjadi Present Tense Itu Kalau Ditanya Artinya Ya Jadi Disini Jawabannya Carilah Yang Present Tense Nah Disini Ada Dua Yang Present Tense Yang Pertama Ada Yang Positif Dan Yang Kedua Ada Yang Negatif Nah Bagaimana Kita Tahu Kita Lihat Disini Disini Pilihannya Yang Bagian Go Berarti Kita Lihat Yang Ini Ya Kan Bagian Yang Ini Nah Yang Ini Bentuknya Adalah Past Tense Past Future Tense Bentuknya Past Maka Meaning Itu Kebalikannya Bentuknya Past Dan Bentuknya Positif Tidak ada Not Maka Artinya Itu Kebalikannya Menjadi Negatif Yaitu Jawabannya Yang D Oke Misalkan Misalkan Buat Catatannya Kalau Ditanya Arti Turunkan Tensisnya Nah Misalnya Kalau Conditional Type 3 Itu kan Dia Past Perfect Maka Artinya Atau Meaning Menjadi Past Kalau If Conditional Type 2 Itu kan Dia Past Past Tense Past Tense Dan Past Wager Maka Meaning Menjadi Present Begitu Dia Oke Juga Jangan lupa Kalau Misalnya Yang Ditanya Pada Kalimat Itu Dia Adalah Positif Seperti Ini Tadi Maka Meaning Negatif Kalau Dia Disini Negatif Maka Meaning Positif Nah Selain Itu Kalau Kalian Pusing Memikirkan Rumus Mis Tadi Bagaimana Inversion Bagaimana Kalau Pernyataannya Positif Jawabannya Negatif Dan Segala Macam Mungkin Kalian Bingung Nah Cara Cepatnya Adalah Artikan Artikan Dan Pahami Kalimatnya Nah Kita Lihat Sekali Lagi Jika Rani Tidak Sibuk Pada Saat Itu Dia Akan Pergi Keluar Bersama Saya Kata Maria Nah Jadi Intinya Dari Kalimat Tersebut Kita Tahu Kalau Si Rani Tidak Tidak Jadi Pergi Bersama Maria Nah Itu Saja Maka Jawabannya Dan Otomatis Yang Harus Kalian Ingat Tensis Yang Turun Kalau Dia Pernyataan If Conditionalnya Dalam Bentuk Past Tense Maka Meaningnya Turun Menjadi Present Tense Itu yang Perlu Ingat Oke Oke Next Number Five If I Had A lot If I Had A lot Of Time I Would Study German From This Sentence We Know That Nah Ini Ditanya Juga Nah Ini Ditanya Juga Tentang Pengertiannya Atau Mini Dari Kalimat Ini Seperti Yang Miss Bilang Tadi Turunkan Tensis Maka Perhatikan Ini Adalah Bentuk Past Semua Past Tense Dan Past Future Tense Maka Dia Turun Menjadi Present Tense Kita Lihat Satu Per Satu Nah Turunkan Dia Menjadi Present Tense Kita Lihat Satu Per Satu Artinya Nah Yang Diturunkan Menjadi Present Tense Itu Adalah Yang Yang Conditionnya Ya Kan Yang Conditionnya Itu Yang Diturunkan Menjadi Present Kenapa Harus Yang Conditionnya Aja Miss Karena Condition Itulah Yang Menyebabkan Hasil Ya Kan Nah Disini Conditionnya Adalah Jika Saya Saya Belajar Bahasa Jerman Nah Hasilnya Adalah Saya Akan Belajar Bahasa Jerman Nah Jadi Inti Dari Kalimat Ini Saya Misalnya Miss 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 Akan Belajar Bahasa Jerman Jika Miss Punya Banyak Waktu Jadi Miningnya Apa Miss Tidak Punya Banyak Waktu Nah Gampang kan Tinggal Kita Ya Kan I Study German Because I Had A Lot Of Time Nah Ini Salah Karena Dia Tidak Jadi Tidak Bisa Belajar Bahasa Jerman Karena Dia Tidak Punya Waktu Itu Intinya Nah I Want To Study German Because I Had I Had A Lot Of Time Nah Disini Katanya Aku Ingin Belajar Bahasa Jerman Karena Saya Yang Punya Banyak Waktu Otomatis Salah Ya Kan Pada Saat Di kalimat Ini Aja Dia Mengandaikan Kalau Dia Seandainya Punya Banyak Waktu Nah Yang Paling Benar Adalah Yang D I Would Like To Study German But I Don't Have Much Time Saya Sangat Ingin Untuk Belajar Bahasa Jerman Tapi Saya Tidak Punya Banyak Waktu Oke Nah Misalnya Kalian Sudah Mulai Mengerti Dan Sudah Mulai Memahami Bagaimana Cara Menjawabnya Nah Banyak Alternatif Dalam Mencoba Memahami Dan Menjawab Soal Oke Tidak Melulu Tentang Formnya Atau Patternnya Saja Oke Next Number Six Blank I might Borrow It From Him Nah Kita Perhatikan Dari Pertanyaan Ini Dia Menggunakan Might Sebagai Modals Nah Untuk Menggunakan Modals Dalam Conditional Conditional Sentence Tidak Melulu Harus Menggunakan Will Bisa Menggunakan May Might Can Could And Etc Nah Jadi Disini Ditanya Kalimat Sebelumnya Blank Blank Saya Akan Meminjam Dari Dia Nah Kita Lihat Disini Yang Bagian Pertama Adalah If The Novel Were His Nah Sudah Kita Temukan Jawabannya Yang Benar Nah Perhatikan Yang Kalimat Kedua Disini Ada Modals Dalam Bentuk Past Tense Present Past 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 Tense Otomatis Kawannya Past Past Tense Nah Cari Past Past Tense Disini If The Novel Were His Jika Novel Jika Novel Itu Adalah Punyanya Aku Akan Meminjam Darinya Nah Tepat Kan Nah Benar Jawabannya Adalah Yang A Yang B Otomatis Salah Karena Tidak Ada Conjunction Antara Kalimat Pertama Dan Kedua Ya Kan Salah Nah Kalimat Yang C Otomatis Salah Kenapa Karena Dia Menggunakan Present Tidak Seharusnya Dalam Kalimat Conditional Type 2 Nah Yang D Miss Yang D Ini Kan Menggunakan Past Nah Was Katanya Seperti Miss Bilang Selalu Conditional Type 2 And Type 3 Tidak Boleh Menggunakan Oke This is The Type Of Questions That Usually Appear In Tufel Test Jadi Ini Adalah Tipe Kalimat Yang Sering Muncul Di Tufel Test Tufel Nah Kita Disini Mencari Disuruh Mencari Yang Salah Di Dalam Kalimat Ini Nah Perhatikan Number Seven If I Win A Million Pounds I Will Still Carry On Working Nah Perhatikan Strukturnya Bentuknya Atau Wormnya Nah Perhatikan Yang Ini I Would Still Carry On Working Would Still Carry On Working Berarti Ini Adalah Past Future Nah Kalau Kalimat Conditional Past Future Itu Pasti Selalu Kawannya Adalah Past Tense Nah Apakah Kita Lihat Disini Ada Past Tense Tidak Ada Ini Bentuk Present Seharusnya If I Want Berarti Yang Salah Adalah Yang Ini Oke Nah Number Eight If I Was You I Will Take A Holiday Nah Perhatikan Disini Ada Will Take Berarti Ini Adalah Future Berarti Temannya Temannya Harus Past Past Tense Bener Past Tense Nah Jangan Lupa Seperti Yang Miss Bilang Tadi Conditional Type 2 And Type 3 Harus Selalu Menggunakan To Be War Apapun Subject Nah Berarti Ini Salah Seharusnya Seharusnya Ini Adalah War Bukan Was Oke Jangan Lupa Itu Jangan Sampai Terkecoh Nanti Kalian Pikir Miss Ini Sudah Benar Strukturnya Tidak Dan Type 3 Harus Menggunakan War Apapun Subject Oke Nah Number Nine If you Gave Me Many Money I Could Buy A Car Nah Perhatikan Disini Juga Past Future Otomatis Past Tense Nah Sudah Benar Miss Gak Ada Yang Salah Nah Kalau Sudah Benar Dari Strukturnya Nah Tidak Ada Yang Benar Cari Dari Kata Kata Yang Lain Nah Ini Dia Money Itu Bisa Dihitung Atau Tidak 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 Bisa Dihitung Satu Persatu Hanya Dalam Bentuk Jumlah Mata Uang Tidak Ada Pernah Orang Mengatakan Mini Money Yang Ada Hanya Some Money Atau Much Money Jadi Yang Salah Adalah Yang Ini Oke The Last Question The Plans Would Growing Faster If Had More Rain Nah Perhatikan Disini Ada Past Tense Berarti Temannya Harus Past Future Lihat Disini Bentuk Modalnya Bener Adalah Bentuk Past Nah Kita Perhatikan Verb Yang Mengikutinya Would Growing Faster Nah Salah Kenapa Salah Miss Karena Setiap Modal Harus Diikuti Setelah Itu Bentuk Kata Kerja Pertama Tidak Ada Diikuti Bentuk Kata Kerja Yang Lain Kecuali Kata Kerja Pertama Atau Infinitive Verb Seharusnya Disini The Plans Would Grow Faster If We Had More Rain Nah Seharusnya Disini Adalah Grow Bukan Growing Nah Itu Yang Salah Itu Yang Harus Kalian Ingat Apapun Bentuk Modalnya Baik Dia Past Atau Present Modalnya Harus Diikuti Bentuk Verb Yang Pertama Oke So I Really Expect That You Understand All These Discussions About Questions That Usually Appear In Some Examination Like National Examination Or Tuval Test Conditional Type 2 So If You Still Don't Understand Or Any Question Relates To This Material Please Ask Me As Usual Oke See you To The Next Video Good Morning See you On The Next Video Don't Forget To Like Comment And Share This Video SMA Islam An Hizam Ungguh Cerdas Islami Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Terima kasih.